Apa diantaranya disana dikatakan, siapa orang rizkinya pengen dimudang Allah, sholatnya tepat waktu berjamaah. Bahkan ada satu kitab, tipis, kita kaji waktu di dalwa, waktu al-fagim warug di dalwa da'wah, nama kitabnya itu Arba'ur Rosail. Membahas tentang masalah keutamaan sholat, dan juga bahannya orang mengakhirkan dan meninggalkan sholat. Apa diantaranya disana dikatakan, siapa orang rizkinya pengen dimudang Allah, sholatnya tepat waktu berjamaah. Pengen rizkinya dimudang Allah, sudah baca wakiah, masih etetakeneh rizkinya, sudah seret. Sholat Tuhan, masih seret. Silaturahmi sudah, masih seret. Berbakti sama orang tua, ditinggalkan, masih seret. Sudah-sudah, masih seret. Coba cek, Pak Bu, sholatnya kumaha. Sholatnya itu gimana, kira-kira? Di awal waktu kah, atau tidak? Berjamaah kah, atau tidak? Kalau tidak, amalkan saat hidup. Sholat tepat waktu, dan berjamaah. Terserah, mesjid, musholat, tepat waktu. Kalau nggak bisa, pokoknya sholatnya tepat waktu. Nggak bisa ke mesjid, nggak bisa ke musholat. Cuma sedih di rumah, tepat waktu. Bapak, Ibu buktikan. Setelah sebulan, lihat kira-kira bagaimana rizkinya. Saya yakin, Allah akan lebih memudahkan daripada yang sebelumnya. Kenapa yang punya rizki itu Allah? Kenapa kita bisa merengek-rengek sama manusia untuk minjem uang, untuk ngutang. Tapi sama Allah, kok kita nggak bisa? Laksanakan itu sholat. Tepat waktu berjamaah, insya Allah. Rizki kita akan lebih dimudahkan oleh Allah SWT. Sampai jumpa al video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.